Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe Nyalakan loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya ya Halo halang loper, akhirnya kita sampai juga ya ke topik ini Sebenernya udah banyak banget yang nanyain Tapi karena Hoka Rebit butuh observasi lebih mendalam Baru sekarang deh bisa dibahas Pertama-tama mari kita bahas dulu Kenapa sih kelinci kalian gak mau makan hei? Tentu aja alasan pastinya cuma kelinci itu sendiri yang tau Tapi berdasarkan pengalaman Hoka Rebit Ada beberapa faktor kemungkinan antara lain Kelinci tidak dibiasakan makan hei sejak bayi Kelinci tidak cocok dengan hei yang diberikan Hei terlalu banyak batang Hei sudah menguning atau tidak wangi Hei sudah terkena pipis atau air Hei tidak diganti selama berhari-hari Menjadikan hei second choice Karena kalian selalu menyediakan pelet di dalam kandang atau tempat makannya Nah dari beberapa alasan tadi Hoka Rebit punya tips nih Gimana sih cara supaya kelinci kalian mau makan heinya sampai habis Jangan kemana-mana nonton terus videonya sampai akhir ya Cari tahu hei kesukaan kelinci kalian Kalian pasti bingung banget deh Karena di luar sana ada beraneka ragam merek dan jenis hei yang ditawarkan Giliran udah terlanjur check out Eh kelinci nya gak suka Makanya sebelum membeli hei Sebaiknya kalian cari tahu dulu jenis rumput yang digunakan Ada 6 jenis rumput yang paling sering kita temukan dalam produk hei ini Di antaranya Timothee, alfava, orchard, meadow, herbal, dan oat wheat burleigh Masing-masing rumput ini memiliki tekstur dan kandungan yang berbeda Yuk kita olah sedikit Timothee hay Merupakan salah satu rumput paling populer untuk kelinci Kalau dibandingkan dengan alfava Timothee memang mempunyai kandungan protein dan mineral yang lebih sedikit Meski begitu Kandungan tersebut ternyata sangat cocok loh Untuk diberikan kepada kelinci dewasa Selain itu Timothee juga punya kandungan serat tinggi Yang berguna untuk pencernaan Dan menjaga kelinci kalian tetap sehat Alfava hay Alfava adalah legum dari famili kacang polong Yang kaya akan mineral dan menyediakan banyak energi Rumput ini sangat cocok untuk diberikan pada kelinci berusia 6 bulan Atau dalam masa pertumbuhan Hal ini karena alfava menyediakan kalsium dan protein dalam jumlah tinggi Yang penting untuk pertumbuhan Namun yang perlu diingat Alfava bisa mengakibatkan penyakit batu kemih pada kelinci dewasa Gula dan serat serta rendah protein Jenis rumput ini memiliki harga yang cukup variatif di pasaran Ada yang terjangkau Ada yang terjangkau pada jenis rumput pada jenis rumput yang ditanamnya Yang terjangkau pada jenis rumput yang digunakan untuk herbal hay Biji gandum dan juga jenis rumput yang terjangkau Yang terjangkau pada jenis rumput yang terjangkau Pilih hei yang batangnya sedikit Sebenernya batang hay berguna banget sih untuk melatih kekuatan gigi kelinci dan juga mencegah meloklusi Tapi faktanya, kelinci lebih menyukai bagian daun atau bagian yang lebih lembut Nah, solusinya adalah kalian pilih jenis hay yang minim batang Tapi bukan berarti tanpa batang sama sekali ya Hoka Rabbit pribadi paling sering menggunakan Timothy Hay Selain karena kandungannya yang seimbang Rumput ini sangat mudah didapat dan yang paling penting kelinci menyukainya Tapi pilih yang second cut ya, karena lebih minim batang Untuk produsennya sendiri, saat ini Hoka Rabbit pakai brand dari AFK atau Alphava King Karena harganya terjangkau, tapi at the same time brand ini memiliki kualitas hay yang bagus banget loh Pilih hay yang aromanya wangi Berdasarkan pengalaman Hoka Rabbit, biasanya kelinci lebih menyukai hay yang beraroma wangi Beberapa brand rekomendasi Hoka Rabbit antara lain Alphava King, Oxbow, dan Rabbit Hole Kalian bisa mendapatkannya di e-commerce dengan range harga Rp65.000 sampai dengan Rp125.000 per kilogramnya Untuk kemasan re-pack Pilih hay yang masih fresh atau berwarna hijau Poin ini agak susah sih kalau kalian transaksi secara online Karena belum tentu barang yang datang sesuai dengan foto di katalog atau klaim di deskripsi Eits, tapi jangan sedih Kalian bisa baca review dari pembeli untuk melihat apakah hay yang mereka terima masih fresh atau sudah menguning Kecermatan dalam memilih sangat diperlukan disini Lain hal kalau kalian datang langsung ke pet shop Pastinya kalian bisa memilih langsung hay yang masih fresh dan berkualitas Potong hay menjadi beberapa bagian yang lebih kecil Kedengarannya kayak gak masuk akal sih Tapi trik ini works banget loh Memotong hay menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau pendek Membuat kelinci lebih mudah mengunyahnya Terlebih untuk kelinci yang masih kecil Di samping itu kandang pun lebih rapi karena tidak banyak hay yang berserakan Bahkan bagian batang pun ludes mereka makan Wah pokoknya cara ini top chair deh Kalian harus coba sih Biasakan kelinci memakan hay sejak kecil Mungkin aja kalian membeli kelinci dari peternakan besar Yang biasanya mereka hanya memberi pelet atau ampas tahu untuk pakan sehari-hari Peternak besar jarang sekali mengenal hay sebagai pakan utama Mereka cenderung menggunakan rumput dari ladang Dan langsung diberikan pada kelinci tanpa melewati proses pengeringan Tentu aja ini karena faktor waktu dan biaya Tapi jangan khawatir Kelinci anakan pada umumnya tidak sulit beradaptasi dengan pakan jenis baru Mereka akan terbiasa dalam 1 atau 2 hari aja Tapi kalau kelinci kalian tetap gak mau makan haynya Kalian coba singkirkan dulu pelet dari kandang selama 2-3 hari Biarkan mereka jadi gak punya pilihan dan terpaksa makan haynya deh Batasi pemberian pelet Hayo siapa disini yang masih barbar ngasih pelet terus-terusan ke kelinci nya Wajar aja sih kalau kelinci kalian gak doyan hay Mulai sekarang kalian harus stop ya kebiasaan tersebut Karena selain bisa menyebabkan obesitas Pemberian pelet berlebih juga berpotensi mendatangkan banyak penyakit Sama aja kayak manusia Kalau kelinci udah kelebihan berat badan Penyakit yang mungkin datang antara lain Kesulitan bergerak, kaki pengkang, sulit berproduksi, dan sebagainya Untuk itu berikan pelet secukupnya Sesuai usia dan ukuran tubuh kelinci kalian Kelinci anakan 2-4 bulan cukup diberi 1 genggam pelet sehari Sementara kelinci remaja dan dewasa diberi 2 genggam pelet sehari Jangan lupa sediakan haynya juga ya Yang perlu digarisbawahi disini adalah Pemberian hay idealnya unlimited dengan cara refill Jadi kalian jangan langsung memberinya dengan jumlah besar dalam satu waktu Beberapa kelinci sangat pikir soal makanan Mereka-mereka yang pikir ini Gak akan mau menyentuh hay yang udah berhari-hari di kandang Atau sudah terkena angin Sayang juga kan kalau begitu Jadi mubazir deh Oke halal loper Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya